Intro Setelah 2 tahun terjadinya Penangkapan Solomon Lane di film sebelumnya Kini Ethan Hunt dan Julia Matt Terlihat melaksanakan pernikahannya Namun si pendeta mulai Ngawur saat membacakan sumpah pernikahan Dengan mengatakan Kalau Ethan gagal dalam misi Serta meninggalkan Julia Ternyata pendeta itu adalah Solomon Lane itu sendiri yang mengatakan Kalimat seharusnya Kau membunuhku Ethan Ketika Julia mengucapkan bersedia Menerima Ethan sebagai suaminya Tiba-tiba ledakan nuklir terjadi Dari arah barat Ledakan itu langsung menghancurkan Ethan dan Julia Namun untungnya semua ini Hanyalah mimpi buruk Ethan Perlu kalian ketahui Bahwa scene tadi Untuk mengingatkan kita Tentang sosok Julia Yang berperan sebagai istri Ethan Dalam film MI ketiga Setelah terbangun Dari mimpi buruknya Ethan ditetangi kurir JNE Yang membawa sebuah paket Saat paket itu dibuka Ternyata isinya Perkam miniatur yang berisi Tentang misi Ethan selanjutnya Mengenai The Syndicate Ternyata dengan ditangkapnya Solomon Lane Tidak menjadikan para anggota sindikat Yang lain ini menyerah Beberapa anggota justru bergerak Lebih kejam Dan melakukan serangan Di berbagai wilayah Di seluruh dunia Para anggota sindikat Yang masih aktif ini Menjadi kelompok Yang disebut The Apostles Mereka percaya Dengan meruntukkan Dan menghancurkan Tatanan dunia Maka dari situlah Kedamaian dunia Akan tercipta Makin besar penderitaan Makin besar Pula kedamaian Dan misi Ethan kali ini Adalah mencegat Penjualan tiga inti plutonium Yang akan dibuat Untuk bom nuklir Oleh pemimpin The Apostles Yaitu John Lark Sedangkan untuk Membuat perangkat Bom nuklirnya John Lark Bekerja sama Dengan seorang ahli nuklir Bernama Dr. Nels Delbrook Scene kemudian Berpindah ke Ethan Hunt Dan Benji Dunn Yang sedang Melakukan misi Penjagatan plutonium Dengan bertransaksi Tiga plutonium Tersebut Dari seorang Pedagang gelap Di Berlin Sedang Luthor Stiekel Memantau mereka Dari mobil vanya Tapi Di tengah Transaksi itu Luthor tiba-tiba Diserang Dan disandra Oleh para Apostles Tak sampai disitu Apostles Juga menyerang Dan membunuh Si penjual plutonium Mereka lalu Mengancam Akan membunuh Luthor Jika Ethan Tak menyerahkan plutoniumnya Ethan pun terpaksa Membiarkan plutoniumnya Tergeletak di lantai Dan mengambil langkah Untuk menyerang Balik musuh Dan sempat Menembak Luthor Tapi Tapi untungnya Luthor masih bisa selamat Karena memakai setelan Anti peluru Sayangnya Langkah Ethan ini Membuat 3 plutoniumnya Raib Dibawa oleh The Apostles Beberapa hari kemudian Kita dipilihatkan Sebuah berita Dari World Blitzer Yang menginfokan Tentang 3 Bom nuklir Yang meledak Di Roma Jerusalem Dan Mekah Dari sini Kita bisa menyimpulkan Bahwa setelah Mengambil 3 plutoniumnya Dari Ethan John Lark Dan The Apostles Berhasil Meldakannya Di 3 tempat tersebut Untuk menemukan Dan menangkap John Lark Ethan dan Luthor Pun mendatangi Ruangan rawat inap Dimana di dalamnya Sudah ada Dr. Nels Delbruck Yang sudah berhasil Ditangkap Atas kejahatannya Membantu John Lark Membuat perangkat Bom nuklir Ethan lalu Beritahu Delbruck Bahwa Delbruck Sudah koma 2 minggu Setelah Mengalami kecelakaan Sebelum bom nuklir Meledak Bukannya bersedih Delbruck malah bahagia Karena bom nuklir Buatannya Berhasil diledakkan Oleh The Apostles Dan John Lark Merasa misinya Sudah selesai Delbruck pun Akan memberikan Informasi tentang John Lark Beserta desain Perangkat bom nuklirnya Kepada Ethan Namun sebelum itu Delbruck meminta Ethan untuk Menyiarkan berita Berupa pembacaan Mini Visto Yang berisi tentang Keruntuhan dunia Dan orang baik Akan kalah Ethan pun Menujuinya Dan mengirim Manifisto tersebut Kepada Wolf Blitzer Yang saat itu Sedang live Setelah berita itu Disebarkan Delbruck pun Memberikan informasi Tentang John Lark Dan desain Perangkat nuklirnya Secara cuma-cuma Namun Ketika Luter Berhasil Menyalin Semua informasi Tersebut Ethan langsung Membuka Set ruang rawat Inap Yang ternyata Palsu Gak cuma itu Wolf Blitzer Juga muncul Dan membuka topengnya Yang ternyata Adalah Benji Rupa-rupanya Semua ini Ethan lakukan Untuk Mengelabuhi Delbruck Agar ia Memberikan informasi Tentang John Lark Sedangkan Tiga bom nuklir Sebenarnya Belum pernah Meledak Karena set latar waktu Di scene ini Adalah dua hari Setelah Ethan Kehilangan Tiga protoniumnya Di Berlin Di hari berikutnya Sekretaris IMF Yaitu Alan Hanley Mengirim Ethan Han Ke Paris Untuk menyusup Ke sebuah pesta Dimana John Lark Sudah mengatur Pertemuan Dengan seorang Penjual protonium Yang bernama Alena Mitsopolis Atau yang dikenal Sebagai The Wit Widow Tapi Sebelum Ethan Menuju ke Paris Direktur CIA Yaitu Erica Slowen Meminta Agar Ethan Ditampingi Oleh agen Operasi Khusus Yaitu August Welker Hal ini Dilakukan Karena Slowen Meremehkan Kemampuan Ethan Dan timnya Setelah Mereka Gagal Mendapatkan Potonium Di Berlin Jadi Yang mengirim Welker Yang diakini Memiliki Kemampuan Yang tak kalah Jago Dari Ethan Keduanya Lalu terbang Ke Paris Menggunakan Pesawat Kargo Militer Dan akan Terjun Menggunakan Parasut Agar Kemunculan Keduanya Tidak Bisa Terdeteksi Singkat Cerita Seti Menjadi Paris Ethan Mengulur Waktu Karena Adanya Badai Petir Namun Welker Malah Nekat Terjun Yang Pada Ininya Membuat Ethan Terpaksa Ikut Terjun Ketika Welker Menyelam Ke Awan Gelap Ia Tersantar Petir Yang Membuatnya Pinsan Ethan Pun Sebisa Mungkin Meraih Tubuh Welker Untuk Memperiki Oksigen Dan Mengembangkan Setelah Kemambang Di udara Cukup Lama Keduanya Pun Akhirnya Berhasil Meneret Di atas Gedung Dan Welker Kembali Sadar Dari Pinsannya Mereka Lalu Menyusup Kedalam Pesta Dan Menemukan Seseorang Yang Diyakini Sebagai John Lock Ethan Serta Welker Pun Mengepung Orang Tersebut Di Dalam Toilet Kemudian Memukul Kepalanya Sampai Pinsan Saat Mereka Sedang Mengidentifikasi Wajah Lark Untuk Dibuat Topeng Lark Tiba-tiba Sadar Dan Menyerang Keduanya Di detik-detik Lark Hampir Membunuh Ethan Kilsafos Tiba-tiba Muncul Lalu Menembak Lark Disini Ethan Menemukan Bahwa Ponsel Lark Sudah Rusak Jadi Kesempatan Untuk Membuat Topeng Ethan Gagal Ilsa Lalu Mengatakan Kalau Ia Gagal Panen Lele Jadi Ia Libur Jualan Pecel Lele Dan Kembali Menjadi Agen Intelijen Yang Juga Sedang Menarjetkan John Lark Dan Karena Tak Ada Waktu Lagi Untuk Membuat Topeng Ethan Pun Terpaksa Berpura-pura Menjadi John Lark Untuk Menemui Wit Widow Penyamaran Ethan Untungnya Berhasil Karena Alena Memang Belum Pertemu Dengan John Lark Saat Ethan Dan Alena Akan Keluar Dari Tempat Tersebut Beberapa Anggota Apostles Tiba-tiba Menyerang Dan Hendak Membunuh Ethan Ethan Dan Welker Lalu Dibawa Ketempat Wit Widow Disana Ethan Yang Masih Menyamar Sebagai John Lark Mengungkapkan Niatnya Untuk Membeli 3 Plutonium Namun Untuk Membayarnya Widow Minta Ethan Untuk Mengextraksi Solomon Land Dari Konvoi Yang Akan Melewati Jalanan Paris Dan Untuk Meyakinkan Ethan Widow Memberikan Satu Plutonium Sebagai Uang Muka Ethan Tentu Saja Menerimanya Dengan Berat Hati Bagaimana Tidak Di film Sebelumnya Ethan Mati-matian Untuk Menangkap Solomon Land Tapi Kini Ia malah Diminta Agar Melepaskannya Kembali Setelah pertemuan tersebut Welker menemui Sloane secara pribadi Dan menyerahkan handphone like yang masih utuh kepada Sloane Tapi disini menjadi hal yang janggal Karena sebelumnya kita dipilihkan kalau handphone John like sudah rusak saat mereka berkelahi Welker juga mengatakan ke Sloane kalau ia menaruh kecurigaan ke Ethan dan meyakinkan Sloane kalau Ethan adalah John like yang asli Intinya siapapun yang menuntun Plutonium menjadi bom nuklir akan disebut sebagai John like Keesokan harinya saat para polisi sedang membawa Land dalam mobil berlapis baja Ethan dan Welker langsung menabak mobil yang tumpangi Land sampai jatuh ke dalam sungai Keduanya lalu langsung kabur yang kemudian dikejar-kejar oleh para polisi Sementara itu Benji dan Luther diam-diam membantu mempaskan Land sebelum Land tenggelam Setelah melewati jalanan dan gang sempit Ethan dan Welker melanjutkan pelariannya dengan menggunakan sepeda motor Namun sayangnya Ethan dan Welker harus berpisah karena motor Ethan mengalami gangguan busi Setelah motor menyala, Ethan minta bantuan Benji untuk menjemputnya Ethan kemudian melewati jalanan kota untuk membingungkan polisi Namun Ethan kewalahan karena polisi yang mengejarnya terlalu banyak Saat Ethan melewati persimpangan, Ethan terjatuh Kemudian melanjutkan pelariannya dengan masuk ke dalam lubang Yang di bawahnya sudah ditunggu oleh Benji dan Luther Welker, Ethan dan timnya kemudian berkumpul di sebuah garasi Dengan membawa Land yang tertutup kantong kresek Tapi saat mereka membuka pintu garasinya, seorang poluan berdiri tepat di depan mereka Karena Ethan tidak mau menyakiti poluan itu, Ethan pun memintanya agar pergi secara baik-baik Namun di waktu yang sama, anak buah Widow muncul dan langsung menebak poluan tersebut Ethan pun menyelamatkan poluan itu dengan menebak semua anak buah Widow Dan membantu si poluan untuk menghubungi bantuan medis Setelah itu, Ethan dan yang lainnya melanjutkan perjalanannya menggunakan mobil Namun di tengah jalan, seorang pemotor terlihat berdiri di atas jembatan Dan menembak ke arah mereka tanpa aba-aba Ethan pun menyuruh Luther, Benji, dan Welker untuk turun Sedang dirinya membawa Land sambil mengejar si pemotor Saat keduanya berpasasan, pengendara motor tersebut lalu membuka kaca helmnya Dan terlihat kalau itu adalah Ilsa yang berusaha membunuh Land Namun, Ethan tak membiarkan hal itu terjadi Ia lalu tancap gas dan menangkap Ilsa kemudian pergi begitu saja Ethan dan yang lainnya lalu bergumpul kembali di bangunan kosong Di situ, Luther melepaskan pelacak yang ditenam di leher Land Dan memasang pelacak itu ke sebuah drone Dengan begitu, para polisi akan melacak drone tersebut Tak hanya itu, Luther juga secara diam-diam memasang sebuah pelacak pada Land Yang terhubung di perangkatnya sebagai antisipasi jika ada masalah yang tak tertuga Gak lama kemudian, Ethan menemui White Widow atau Alena Dimana Alena menanyakan ke Ethan tentang Ilsa Karena ia melihat Ilsa bersama Ethan di hari pertama mereka bertemu Dan hari ini, Ilsa malah ingin mengegalkan tugas mereka dengan mencoba membunuh Land Alena pun menginstrusikan Ethan agar membawa Land dan Ilsa ke London Saat Ethan hendak kembali menemui timnya, ia diikuti oleh Ilsa Namun, Ethan segera mengetahuinya dan menemui Ilsa di bawah pohon karsem Ilsa lalu mengungkapkan alasan dirinya ingin membunuh Land Yaitu karena Ilsa ingin membuktikan pada badan intelijen Inggris Kalau dirinya bukanlah ancaman Mengingat di film sebelumnya, citra Ilsa buruk karena bekerja untuk Adley Ilsa kemudian mengancam akan mengakhiri Ethan jika Ethan menghalangi dirinya lagi Scene kemudian beralih ke London Dimana Ethan dan lainnya membawa Land ke tempat persembunyian IMF Di sana, Alan Hanley juga muncul untuk menyampaikan kecurigaan seai kalau Ethan sebenarnya adalah John Legg yang asli Dengan beberapa bukti dan informasi yang sudah direkayasa Hanley meminta Ethan untuk menyerahkan diri dan menghentikan misi Tapi tentu saja Ethan menyangkal tuduhan itu dan mulai adu mulut dengan Hanley Sampai akhirnya Ethan menyuntikkan obat bius hingga membuat Hanley pinsan Ethan dan yang lainnya kemudian melanjutkan misinya untuk menyerahkan Land ke Alena Namun pastinya Ethan tidak akan menyerahkan Land yang asli begitu saja Maka dari itu, ia meminta Benji untuk memakai topeng dan menyamar sebagai Land Ethan, Luther, dan Benji yang menyamar sebagai Land kemudian pergi untuk menemui Alena Sedangkan Welker tetap tinggal untuk menjaga Land yang asli Akan tetapi baru beberapa menit ditinggal Welker malah mencoba membahaskan Land Karena ternyata sebenarnya Welker adalah John Legg asli yang selama ini bekerja dengan Land Ia lalu mencoba untuk membahaskan Land sampai akhirnya terkuat Kalau itu bukanlah Land, melainkan Benji yang sedang memakai topeng Ternyata dari awal, Hanley, Ethan, Benji, dan Luther sengaja membuat drama Untuk menipu Welker agar mengakui jati diri yang sebenarnya Tak hanya itu, pengakuan Welker tadi juga sudah didengar oleh Sloane Sloane pun langsung mengirim pasukannya untuk membawa Land dan Welker Tapi ternyata sebagian besar dari pasukan itu sudah berkesesama dengan Welker Dan malah menyerang Ethan serta yang lain Hingga akhirnya Welker menikam Hanley dengan menggunakan pelatihnya Bersama dengan itu, Ilsa tiba-tiba muncul dan menembaki anak buah Welker Beberapa pasukan Welker lalu membawa Land pergi Sedang Welker marikan diri ke jalanan Untungnya, sebelum Welker kabul, Luther sempat menanamkan alat pelacak di lehernya Dengan begitu ia bisa mengarahkan Ethan saat melakukan pengejaran Sementara itu, Ilsa ikut bersama Luther dan Benji Untuk membantu Ethan mengarahkan arah lari Welker Ethan lalu menggunakan jurus ribu langkahnya melewati jalanan Del ke dalam gedung dan bahkan ke atap gedung Sampai akhirnya, Welker menuntun Ethan ke sebuah gedung Dan menaiki lift di sana Ethan lalu mencoba untuk mengikutinya Dengan bergantungan di bawah lift Tapi Welker tiba-tiba menunjukkan foto Julia di hadapannya Dan mengacam Ethan akan membunuhnya Jika Ethan terus mengikutinya Welker kemudian berhasil mencapai atap Dan dibawa pergi menggunakan helikopter oleh Len serta pasukannya yaitu The Apostles Di samping itu, Luther menjelaskan kepada Benji dan Ilsa Tentang perangkat nuklir yang didesain oleh Dr. Niels Delbruck Dikanakan The Apostles sebelumnya memiliki dua inti plutonium Jadi dipastikan Len dan Welker juga mempunyai dua bom Yang terhubung melalui gelombang mikro Jika bom satu dijinakan Maka bom yang satunya akan meledak Tak hanya itu, jika bom sudah aktif dalam hitungan mundur Maka bom juga tidak bisa dihentikan Setelah membahas itu Luther dan Ilsa mulai membicarakan hubungan Ethan dan Julia Dalam hal ini Perpisahan mereka bukan lagi tentang Julia Yang bersembunyi dari musuh-musuh Ethan Melainkan karena Ethan tak bisa fokus bekerja Jika ada Julia di dekatnya Maka dari itu Ethan terus membiarkan Julia bersembunyi Dan sampai tak lagi muncul di depan Ethan Di samping itu Karena sebelumnya Luther sudah menanamkan alat pelacak ke Len Jadi mereka pun melacak kebedaannya Yang ternyata ada di Kashmir Ethan, Ilsa, Luther, dan Benji pun langsung pergi menuju ke sana Di dalam perjalanan Mereka baru tahu kalau titik lokasi Len mengarah pada pendirian Camp Medis Dimana The Apostles pernah mencemari virus cacar di sana Dan jika kali ini Len akan meledakkan bomnya Maka bom nuklir itu akan mencemari Glaster Yang seketika itu juga akan mencemari pasokan air di seluruh dunia Saat mereka sampai di sana Ethan tak sengaja bertemu dengan Julia Yang jika kita ingat-ingat Julia ini merupakan dokter atau perawat Tapi disini Julia tidak sendirian Karena ia bersama suami barunya Yang merupakan rekan kerjanya di dunia medis Dan sudah jelas bagaimana Solomon Len merancanakan kejahatannya Tidak hanya untuk meruntukkan tatanan dunia Tetapi juga untuk membalaskan dendamnya ke Ethan Dengan mengiring wanita yang dicintainya ke pusat ledakan nuklir Tapi Ethan dan yang lainnya tak punya banyak waktu Jadi mereka pun lanjut-lanjutkan misinya Para anggota tim kemudian menemukan salah satu bomnya Jadi Luther sebisa mungkin mencinakan bom tersebut Sedangkan Ilsa dan Benji lanjut mencari bom satunya lagi Sementara itu Len menyuruh Welker untuk mengaktikan bomnya Dan menunjukkan waktu 15 menit yang tersisa Welker kemudian pergi sejauh mungkin Membuat detonatornya menggunakan helikopter Dan kini saatnya Ethan beraksi Ia lalu berkelantungan di helikopter lain yang berada di belakang Welker Sebisa mungkin Ethan memanjat ke heli Dan menjatuhkan dua musuh sampai ke kursi pilot Untuk mengambil alih helikopter Di sisi lain, Julia yang tak tahu kalau para tim IMF sedang melakukan misi Akhirnya memutuskan untuk pergi menemui Luther dan ikut membantunya Di samping itu, Ilsa akhirnya berhasil menemukan bom satunya lagi yang berada di sebuah gubuk Tapi kebedaan Ilsa diketahui oleh Len yang langsung menyerahnya Lalu mengikatnya di kursi Hingga akhirnya Benji datang untuk menolong Ilsa Namun, lagi-lagi Solomon Len melakukan serangan dengan menggantung Benji menggunakan tali Untung saja, Ilsa berhasil lepas dari ikatannya dan melawan balik Len Kemampuan perkelahi Ilsa ini tidak didakukan lagi Karena ia berhasil menjatuhkan Len dan membuatnya tak bisa berkutik lagi Kita kemudian kembali ke Ethan Setelah berhasil mengambil alih kendali helikopter Ethan diharuskan menghadapi helikopter Welker Meskipun beberapa kali mendapatkan tembakan dari Welker Tapi Ethan mampu menghindarinya Sampai akhirnya, Ethan berapa kali menampilkan helikopternya ke helikopter Welker Sampai keduanya jatuh ke dalam bebatuan Karena kejadian itu, helikopter rusak parah hingga menyebabkan saluran oli panas lepas dan mengenai sebelah wajah Welker Ethan lalu mencoba untuk menebut remote detonatornya Namun malah menyebabkan helikopter berguling dan melempar mereka ke sisi tebing Keduanya kemudian bangkit untuk menghadapi satu sama lain Ethan lalu memanfaatkan kemampuan manjatnya dengan memanjat tebing Dan saat sekiranya Ethan sudah aman, ia langsung menarik talinya yang pada akhirnya membuat Welker jatuh ke dalam curang hingga tewas Ethan kemudian segera memanjat ke atas untuk meraih detonatornya Dan tepat di titik-titik terakhir sebelum waktu habis, Ethan dengan cepat mencet tombol denotator Dan berhasil menonaktikan kedua bom nuklirnya Luther, Benji, dan Ilsa pun merasa lega karena rekan kerjanya sudah berusaha mati-matian merebut detonatornya Meski sebenarnya mustahil untuk dilakukan Tak lama kemudian, sebuah helikopter seayai muncul di atas Ethan dan membawa Ethan kembali ke medis Setelah kejadian ini, Sloane kini menjadi yakin dengan kemampuan IMF yang bukan kaleng-kaleng Sloane juga menyerahkan Solomon Lane ke badan intelijen Inggris melalui Alena Mitsopolis Sedangkan urusan Ilsa dengan intelijen Inggris kini sudah beres Lalu, apakah Ilsa akan bergabung secara resmi dengan IMF? Tonton sampai habis ya, biar kalian paham Film pun berakhir Film pun berakhir